Oke guys, jadi di video ini gue bakal ngasih tau sedikit apa-apa aja perubahan yang ada di season 28 Mobile Legends. Yang pertama, hero minstreetar yang direvamp dari tampilan hero-nya lebih bagus. Untuk skill 1-nya sama kayak dulu, cuma jangkauannya lebih luas, skill 2-nya lebih enak dibakai, bisa ngasih damage ke lawan kalian. Pasif minstreetar memberikan stun selama 0,8 detik, kalau kita basic attack ke musuh ya. Bisa juga pakai skill 1 dan skill 2-nya. Ultimate-nya sama kayak dulu, menutupi skill lawan hero kalian ketika memasuki zona ultinya. Yang kedua, skill hero yang dibuff. Kayak hero Freya, skill 2-nya no cooldown dan bisa dipakai berkali-kali. Dengan catatan, harus dipakai ke hero lawan maupun jungle. Untuk hero Layla dibuff dari skill 2-nya, dulu cuma memberikan efek slow ke musuh, tapi sekarang skill 2-nya bisa ngasih tun selama 0,25 detik. Walaupun sebentar, tapi Layla sekarang lebih enak dan ngejamin buat dead game. Yang ketiga, Esperada. Basic attack yang dimilikinya jadi lebih sakit, dan cooldown skill 2-nya lebih singkat cuma 4,5 detik. Ini kemungkinan bakalan jadi preman expilent. Terus, Eudora, skill 2 pantulan bola 1-nya dibuff, yang berimanan durasinya lebih lama sampai 0,9 detik, atau dibulakan jadi 1 detik. Selanjutnya, Leslie, yaitu pasif dari bersih ketenya lebih pedas dari sebelumnya, dan cooldown dari skill 1-nya lebih cepet cuma 4,5 detik kali dihitung dari level 1. Hero yang dinerf ada 2, salah satunya hero Freddin, damage skill 2 dan 3-nya dikurangi. Walaupun selisihnya cuma sedikit, tapi nggak jadi masalah, karena ultimate-nya masih tetap OP. Kalau badang dinerf dari skill 1 dan ultimate-nya. Ultimate badang dinerf karena sebelumnya damage-nya pedas dan OP. Yang ketiga, Map Harmonia. Menurut gue, map ini bagus dari perubahan cuaca nuansa malam, dimulai dari tampilan turret-nya, kayak ada semacam bola disco di dalam turret. Terus juga load-nya yang unik, yang nyunsuain tema dari map-nya sendiri. Kalau bisa dinilai, gue kasih 8 dari 10 poin. Yang kelima, battle spell yang di-buff. Antara lain, spell revitalis. Fungsinya memberikan heal kalau kita pakai spell-nya. Bisa sambil jalan dan cocok dibakai oleh support. Selain itu, spell Aegis diubah cooldown-nya dari 90 detik menjadi 75 detik. Keenam, penyesuaian role hero. Di sini bukan role hero yang sepenuhnya diubah, melainkan ada penambahan role, seperti Benedetta yang dulunya Assassin menjadi Assassin Fighter. Ruby yang dulunya Fighter support menjadi sebaliknya. Untuk sisanya bisa kalian lihat sendiri. Terus ada juga kalau kita sudah mencapai metik, bakalan dapet atur belakang minshitter dan kartu nama yang promotif. Syaratnya sama aja, harus sampai rank metik. Ketujuh, Equipment. Item yang di-buff. Seperti si Helbert, meningkatkan 8% damage ketika hero dengan HP atau darah tambahan yang lebih dari hero kita. Item Tualeg Armor yang dulunya kurang laku, dan sekarang di-buff. Ketika nerima serangan 600 damage sekali serangan, seperti skill 1 Aldous, maka jumlah yang lebih akan dikurangi 300 ditambah 5% max HP. Cooldown-nya sampai 5 detik. Item Magic Blood Wings di-buff dengan cooldown sale yang dulu 30 detik jadi 20 detik. Dan selanjutnya item Thunder Pell, diubah dengan harganya lebih murah cuma 1900 coin. Dominion Ice di-buff jadi lebih ampuh, buat menangkal serangan attack speed dari lawan kalian. Item Flatting Time fungsinya mengurangi cooldown skill hero. Sekarang, bisa digunakan berbagai macam hero, seperti Faramis, Yuffie, Luoyi, Leomond, Paxia, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, penyesuaian mode rank. Kalau sekarang, sistemnya ranked-nya seperti kayak dulu. Poin hitungannya memakai bintang. Untuk mythic sekarang ada 3 macam. Yang pertama, mythic biasa. Didapat jika kalian sampai bintang mythic 1-24. Yang kedua, mythic honor, yang baru dibuat oleh Monton sendiri. Cara dapetinnya dari 25-49 bintang. Dan mythic glory minimal harus 50 bintang. Gak hanya itu, kalian bakal dapet hadiah yang spesial dari Monton. Jika kalian udah sampai mythic, bakal ada hero dengan skill mythic yang memang lumayan sulit buat didapet. Selebihnya ada perubahan dari berbagai macam skill hero. Kalian bisa baca sendiri di sini. Dan untuk di dalam gameplay, ada perubahan sedikit. Ketika teman kita ngasih tulisan chat, maka kita bisa klik OK yang ada di sini. Lebih mudah dan lebih praktis. Sebetulnya ada banyak yang masih bisa dibahas di season 28 saat ini. Tapi di sini gue mau ngasih tau yang penting saja. Maka video kali ini cukup sampai di sini. Dan mungkin kedepannya bakalan ada perubahan lagi. Dan semoga di season 28, kita bisa mencapai remetik dengan murni dan dengan usaha kita sendiri. Yang keempat, gue hampir lupa guys. Yaitu tampilan settingan emblem yang diubah. Yang sebelumnya kayak gini. Dan sekarang akan diganti menjadi lebih mudah. Satu lagi ada hero baru yang bernama Novaria. Rollnya match dan tampilan skill-skillnya kayak gini. Kemungkinan hero ini bakalan dirilis oleh Monton di season 28. Tepatnya di bulan April mendatang. Nah, apakah kalian tertarik dan mau mencoba hero baru ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.